Intro Dalam pengetahuan keislaman, terdapat bulan-bulan suci umat islam. Salah satunya adalah bulan rajab. Di Indonesia sendiri, banyak dilakukan berbagai amalia dalam menyambut bulan rajab. Awal bulan rajab sendiri dalam penanggalan masehi jatuh pada 25 Februari 2020. Banyak dari tradisi para solihin melakukan berbagai kegiatan, semisal pembacaan Sohi Bukhori di berbagai tempat yang dilakukan oleh kalangan Habaib. Dan masih banyak juga kegiatan yang lain. Berikut ini adalah penjelasan dari Habib Hussein Al-Khaf tentang keutamaan dan tradisi di bulan rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyambut bulan rajab, kita tahu bahwa rajab adalah salah satu bulan yang haram yang mana Allah SWT menjadikan bulan-bulan yang 12 diantaranya ada 4 yang haram dan salah satu dari 4 tersebut adalah bulan rajab. Maka kita harus tahu bahwa daripada bulan yang haram ini banyak daripada hal-hal yang perlu kita jaga khususnya diri kita daripada kemaksiatan kepada Allah SWT dan juga rajab dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rajab syahrullah adalah bulannya Allah SWT yang mana di dalamnya pintu ampunan Allah sangatlah lebar, diluas dan luas dibuka oleh Allah SWT. Dan kita diperintahkan untuk membaca banyak daripada istighfar kepada Allah SWT termasuk amalan yang sering dibaca di bulan rajab khususnya yaitu membaca istighfar yaitu Biasanya dibaca setelah sholat subuh dan juga setelah sholat isya' Maka masuk bulan rajab kita harus senantiasa sering membaca daripada istighfar tersebut dibaca 70 kali di pagi hari dan daripada 70 kali daripada malam harinya Seperti itu dan juga tradisi daripada bulan rajab banyak hal Seperti tradisi biasanya para ulama di kota Tarim ataupun para habaib Ulama di Indonesia juga menghatamkan daripada sahih Bukhari dan Muslim Yang mana mereka membaca sahih Bukhari Muslim lalu dihatamkan di akhir daripada bulan rajab ini Biasanya ini banyak yang mereka lakukan tradisi daripada bulan rajab Dan juga bulan rajab adalah salah satu bulan yang mana biasanya orang-orang dan Nabi Muhammad SAW pada khususnya Menjadikan bulan rajab adalah bulan yang mana di dalam doa tersebut adalah Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan Yaitu permintaan untuk bisa diberikan keberkahan di bulan rajab dan juga di bulan sya'ban Dan juga untuk bisa masuk dalam bulan suci ramadhan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua daripada bulan rajab dan sya'ban Dan juga memberikan umur yang panjang sampai kita bisa masuk dalam bulan suci ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabawi TV melaporkan